Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua Sebelum ibadah kita mulai Saya harap saudara-saudari yang membawa HP Bisa disayelangkan atau dimatikan dulu Sebelum setidaknya tidak menggantung ibadah kita Terima kasih atas kerjasamanya Kita akan mulai ibadah kita dengan ujian Nomor satu, Tuhan berada di baik suci-Nya Tuhan berada di baik suci-Nya Terima kasih atas kerjasamanya Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan Kita masuk dalam saat tedung Saat tedung dimulai Dengarlah firman Tuhan Masmur 128 ayat 1 dan 2 Berkat atas rumah tangga Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu Amin Saat tedung selesai Mari kita bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Dengan ujian nomor 66 66 Besar setiapu Besar setiapu Alam Bapakku Besar setiapu Besar setiapu Yang melimpat Yang ada keperusahaan Yang ada keperusahaan Yang ada keperusahaan Sempunan Yang ada keperusahaan Yang ada keperusahaan Yang ada keperusahaan Bapakku Besar setiapu Besar setiapu Niat Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, 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 , , , Sampai, , , Sampai, , Sampai, 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 Indonesia. Ya Bapak kami juga berdoa untuk gerejamu engkau menolong supaya gereja ini bisa menjadi saksi Tuhan Yesus, bukan hanya di Kalimantan Barat bahkan sampai ke ujung bumi Ya Bapak kami serahkan juga hidup kami ke dalam pimpinanmu kami yang sudah berlutut, engkau tahu segala pergubulan kami. Pertama-tama kami bersyukur karena banyak doa-doa kami yang sudah engkau dengarkan dan engkau jawab. Kami sebelumnya dalam minggu ini ada yang sakit, tapi kami berdoa engkau menjawab doa kami, memberikan kesembuhan ada yang mencari pekerjaan dan engkau menyediakan pekerjaan tetapi ada juga ya Bapak kami yang masih bergumul dalam masalah baik studi, dalam kehidupan rumah tangga dan juga problem-problem yang lain. Bahkan ada yang jatuh sakit, mohon engkau sembuhkan karena engkau adalah Yehova Rafa Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit dan kami percaya Bapak engkau punya kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Ya Bapak kami serahkan juga pada saat ini untuk pelayanan pada hari ini kebaktian anak sedang berlangsung di kelas dan juga kebaktian untuk usia indah juga sedang berlangsung di kelas dan juga di rumah-rumah banyak keluarga yang sedang mengadakan kebaktian keluarga. Tolonglah ya Bapak supaya kami tidak melalaikan pertemuan untuk menyembah engkau dalam roh dan kebanaran. Ya Bapak kami serahkan juga kebaktian matahari terbenam nanti petang baik di sungai Raya Dalam maupun di Siantan. Kiranya melalui kebaktian ini banyak orang bisa datang bahkan mereka bisa percaya Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firmanmu ya Bapak tolonglah kami agar roh kudus berkarya melalui firman yang kami dengar memberikan kami kehidupan rohani kekuatan rohani untuk bersaksi untuk Tuhan Yesus demi kemuliaan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Kita bersyukur karena kita bisa melanjutkan belajar dari Injil Tuhan Yesus yang bersaksi tentang yaitu bagaimana Tuhan Yesus sesudah dia ditangkap kemudian dia diadili selama enam kali. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana setelah pengadilan yang paling tidak adil itu menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Sudah saya saksikan seorang hakim yang mengirimkan WA kepada saya. Hakim ini berkata kenapa hakim menjatuhkan hukuman kepada orang tidak bersalah. Ada tiga alasan. Satu hakimnya sudah terima suap. Yang kedua hakimnya ditekan oleh raja atau penguasa. Yang ketiga hakim bisa menjatuhkan hukuman padahal terdakwah tidak bersalah karena ditekan oleh masah. Nah dalam hal ini kalau kita lihat pemimpin-pemimpin TAI mereka menghasut rakyat untuk membuat keonaran seandainya Yesus dibebaskan dan Yesus Barabbas itu dihukum dan Pilatus sebagai penjaga keamanan dia lebih baik mengorbankan satu nyawa daripada terjadi keributan di Yerusalem dimana pada hari Raya Pasca itu ratusan ribu orang berkumpul kalau sampai rakyat itu berontak maka Pilatus bisa kehilangan jabatan maka Pilatus walaupun sudah ditegur oleh istrinya kamu jangan macam-macam dengan orang benar ini dia memilih berbuat salah daripada berbuat kebenaran akhirnya dia walaupun tidak menemukan kesalahan Yesus dia berusaha membela Yesus mengatakan kepada semua orang yang ada di situ Yesus tidak berdosa tapi rakyat berkata salibkan Yesus kamu bayangkan seorang pejabat menyerahkan keputusan pengadilan yang merupakan haknya kepada pendapat rakyat pertama-tama dia bertanya Yesus Barabaskah yang ingin kamu bebaskan atau Yesus Kristus mereka bilang bebaskan Yesus Barabas kemudian Pilatus bertanya lagi apa yang harus saya lakukan dengan Yesus Kristus mereka bilang salibkan dia salibkan dia salibkan dia saya percaya suara-suara demonstrasi itu adalah bayaran dari pemimpin-pemimpin yang kita namakan TAI akhirnya Pilatus dia bahkan memukul Yesus kalau kamu baca di Alkitab setelah dipukulnya Yesus diserahkanlah Tuhan Yesus kepada para prajurit dalam ayat 27 yang tadi kita baca kemudian serdadu-serdadu prajurit-prajurit yang dibawa gubernur Pontius Pilatus membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu ya memanggil seluruh pasukan berkumpul ke sekeliling Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus itu dibawa dari dalam pengadilan dibawa ke aula yang besar ya ke dalam pelataran yang besar dan disini pasukan yang berkumpul itu bukan hanya belasan orang ya menurut bahasa aslinya pasukan yang menyalipkan Yesus itu seratus orang paling tidak kenapa? karena mereka menjaga keamanan saya sudah katakan para hari raya pasca itu beratus-ratus ribu orang berkumpul di Yerusalem dan kenapa ini terjadi kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus setiap hal yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus itu adalah atas kehendak Bapak di sorga Tuhan Yesus tinggal melaksanakan rencana Bapak di sorga jadi kalau kita lihat disini pasukan-pasukan yang mengelilingi Tuhan Yesus jumlahnya itu paling tidak ada seratus orang dan mereka itu seperti banteng-banteng yang ganas kalau kamu baca penyalipan Yesus itu sudah dicantumkan dalam kitab Masmur nomor 22 Masmur 22 dan juga dalam Yesaya 53 nah ketika mereka ini diserahkan untuk menyalipkan Yesus nah pagi ini kita akan belajar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dan penyalipan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu sangat menderita bukan karena dia berbuat salah kenapa dia menderita karena dosa-dosa kita kamu berdosa saya berdosa sehingga dia menanggung dosa-dosa kita dengan dia menanggung dosa kita maka kita tidak lagi perlu menanggung burka Allah atas dosa-dosa kita sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus tidak akan lagi dilemparkan ke dalam neraka kalau kamu melihat penderitaan Yesus disini penganyian yang Yesus terima itu mewakili kita orang berdosa sehingga Tuhan Yesus menjadi korban untuk dosa-dosa kita jangan kamu anggap mereka yang nanti menyiksa Yesus itu hanya orang Yahudi hanya tentara Roma tidak loh kita juga loh termasuk pihak-pihak yang bersalah dalam penderitaan Tuhan Yesus nah kita mau melihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik disini yang menganiaya Yesus penderitaan Yesus itu pihak yang pertama itu para prajurit tadi saya katakan mereka jumlahnya itu tidak kurang dari seratus orang kita lihat perbuatan jahat apa yang mereka lakukan pada Tuhan Yesus ayat 28 yang pertama mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus satu loh jadi pertama-tama Tuhan Yesus itu ditelanjangi itu artinya Tuhan Yesus dipermalukan kapan manusia menyadari dirinya telanjang di dalam kejadian pasal 3 ketika Hawa makan buah pengaturan baik dan jahat kemudian memberikan buah itu kepada suaminya langsung mereka sadar mereka tidak punya pakaian dan mereka merasa malu jadi kamu lihat disini Tuhan Yesus dia ingin kita jangan mengalami peristiwa seperti itu yang memalukan dia menggantikan kita untuk menerima semua itu dia dihina setelah itu kamu lihat dia dikenakan jubah ungu nah jubah kenapa warnanya ungu ini adalah warna yang paling mahal pada zaman itu zaman dulu orang tidak memiliki warna-warna seperti yang kita miliki zaman sekarang kalau sekarang kamu ke komputer itu resolusi sudah sampai 8K warna begitu cantik begitu indah sehingga kalau kamu lihat di layar monitor wah tempat-tempat yang tidak pernah kita kunjungi itu indah sekali nampaknya karena itu 8K zaman dulu orang kalau mau membuat warna dari apa dahulu saya tidak tahu Belanda itu ada kincir angin waktu saya kecil sering itu saya dikasih coklat dan mereknya itu adalah kincir angin Belanda kincir angin itu kurang lebih 3 tahun yang lalu Tuhan membawa saya ke sana di Amsterdam ternyata kincir angin itu untuk menggiling menggiling apa karena dia berputar di bawahnya itu ada batu giling yang besar menggiling batu-batu batu-batu yang digiling adalah batu-batu yang berwarna ada yang merah batu yang berwarna ada yang kuning itu digiling untuk mendapatkan warna dan warna zaman dulu yang paling susah didapatkan adalah warna ungu dan itu adalah warna mewah untuk orang kaya untuk raja untuk mereka yang tinggal di istana sengaja jubah ungu itu dipakaikan kepada Yesus kamu lihat disini ya mereka begitu menghina Yesus mereka menciptakan satu skenario betul-betul Yesus dihina kenapa Yesus dipakaikan pakaian ungu karena orang-orang Yahudi itu mengadu pada Pilatus masih ingat minggu yang lalu saya berkata satu mereka berkata Yesus menghasut rakyat jangan membayar pajak padahal Yesus mengatakan bayarlah pajak kepada kaisar yang menjadi hak kaisar berikanlah persembahan yang menjadi haknya Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah memberikan perintah supaya manusia tidak membayar pajak yang kedua Yesus mengaku dirinya raja memang dia raja tapi bukan raja yang mau memberontak kepada pemerintahan Roma dia adalah raja yang akan mengalahkan maut dengan kematiannya jadi ketika Yesus dituduh sebagai raja Pilatus bertanya pada Yesus apakah engkau raja orang Yahudi Yesus bilang iya Yesus tidak pernah menyangkal dia bukan raja karena Yesus adalah raja yang setelah nanti dia datang kedua kali menjadi raja segala raja dia tidak pernah lagi turun dari tahtanya sampai selama-lamanya jadi ketika Yesus itu dituduh sebagai raja nah itulah yang menjadi bahan olok-olok kalau kamu raja kamu pernah tidak bertemu dengan raja saya pernah bertemu dengan raja raja Jogja Sultan Hamengkubwono yang ke-10 raja itu punya istana besar punya banyak harta punya banyak pasukan punya anak buah kalau ini Yesus raja kok sendiri buah jadi bahan olok-olok misalnya disini ada orang miskin dia mengaku kaya ketahuan dia itu bukan orang kaya dia orang miskin pasti orang-orang yang tahu dia bohong mengolok-olok dia Yesus itu seperti membohong kamu raja orang Yahudi oh ini orang Yahudi semua kok gak bembela kamu apa macam raja seperti itu jadi olok-olok dari pasukan Roma Roma itu kulitnya putih mereka bukan orang Asia mereka menghina Yesus pakaikan pakaian raja kepada Yesus dan dikasih tongkat bulu di tangan kanannya raja kan pegang tongkat kan dan mereka akhirnya kamu lihat berlutup di depan Yesus pura-pura menyembah Yesus dan mereka mengatakan pada Yesus shalom hai salam hormat raja orang Yahudi kamu lihat waktu Yesus lahir bukankah ada orang yang menombatkan raja orang-orang majus orang-orang majus itu bukan orang sembarangan menurut catatan sejarah mereka lah yang menombatkan raja di bagian timur ketika mereka melihat bintang mereka tahu ada raja yang baru lahir tapi di mana ini terus bintang itu berjalan menuntun mereka sampai di Jerusalem orang majus itu adalah orang yang menombatkan raja ketika mereka sampai di Jerusalem tidak bertemu dengan Yesus mereka bertanya pada Herodes kemudian mulailah Herodes memanggil ahli-ahli perjanjian lama dibuka di mana raja keturan raja Daud yang akan menjadi raja Israel untuk selama-lamanya ternyata raja itu lahirnya bukan Jerusalem tapi di kota Bethlehem mereka dituntun bintang lagi sampai di kota Bethlehem dan sampai di sebuah rumah tidak lagi di dalam kandang saat itu umur Yesus sudah dua tahun mereka menyembah Yesus orang yang menobatkan raja menyembah Yesus yang masih bayi sekarang pertanyaannya untuk kita semua kamu ke gereja apakah kamu menyembah Yesus gereja ini adalah milik Tuhan Yesus ketika kamu ya sungguh-sungguh menyanyi memuji Tuhan kamu sungguh-sungguh berdoa kamu sungguh-sungguh meninggikan Tuhan Yesus seperti orang macus orang macus datang dari timur jauh sekali berbulan-bulan berjalan kalian juga datang ke gereja saya percaya berjuang tidak ada yang tidak berjuang ke gereja harus bangun pagi mengajak keluarga apalagi ada anak kecil mempersiapkan mereka bawa mereka ke gereja itu bagus jadi ketika orang macus menyembah raja Tuhan Yesus mereka mempersembahkan emas kemenyan dan mur sebagai lambang hidup Yesus emas Yesus adalah raja kemenyan Yesus adalah Tuhan yang ketiga mur Yesus akan disalibkan untuk dosa-dosa manusia jadi mereka sekarang kamu lihat ya menghina Yesus teranjang Yesus kasih jubah warna raja kasih tongkatnya raja pura-pura berlutut di hadapan Yesus kemudian bilang sama Yesus hormat raja orang Yahudi setelah itu apa yang terjadi coba kamu lihat ayat 30 mereka kemudian meludahi Yesus pertama-tama mereka hormat sama Yesus dengan mulut Yesus mulut mereka memuji Yesus sekarang malah dengan mulut meludahi Yesus kenapa Yesus sampai diludahi dalam perjanjian lama ada orang kalau dia tidak mau mentaati firman Tuhan dia tidak mau menikah dengan kakak iparnya dimana abangnya sudah meninggal orang itu boleh diludahi diambil sandalnya kalau kamu baca dalam perjanjian lama artinya mereka sangat menghina Tuhan Yesus nah raja harusnya itu disayangi oleh rakyatnya orang yang diludahi itu artinya orang yang dibenci di apa dibenci artinya mereka sangat membenci Tuhan Yesus kalau kamu membaca dalam masmur pasal 2 Yesus itu adalah putra raja raja kekal itu bapak di sorga dan untuk kita kita tidak meludahi Tuhan Yesus tetapi kita dikatakan disitu mencium putra raja kiss the sun apa artinya kamu mencium Yesus Yesus kan di sorga bagaimana bisa mencium Tuhan Yesus kamu sayang sama Yesus pertanyaan sekarang kamu sudah sayang belum dengan Tuhan Yesus kalau kamu sayang sama Tuhan Yesus kamu harus selalu membaca Injil Tuhan Yesus baru kamu tahu siapa Tuhan Yesus kalau tak kenal Yesus maka tak sayang jadi kalau kamu tidak membaca Alkitab setiap hari bagaimana kamu bisa mencium Yesus sayang sama Yesus ya untuk seorang ibu disini banyak yang sudah jadi ibu pasti kalau dia sayang anaknya dia senang cium-cium anaknya betul gak demikian juga dalam Alkitab dikatakan orang meludahi Yesus tapi kalau kita seperti orang majus menyembah Yesus bukan meludahi Yesus tapi sayang sama Tuhan Yesus nah setelah mereka meludahi Yesus kemudian kamu lihat mereka mengambil bambu yang ada di tangan Tuhan Yesus sebelah kanan bambu itu tongkat raja melambangkan kuasa raja kamu lihat ya kapolda pasti pegang tongkat bukan pangdam kan pegang tongkat kan kenapa dia pegang tongkat begitu tongkatnya diakat dia bilang pasukan pergi perang pergi Yesus itu sepertinya kuasanya diambil dan apa yang terjadi ketika bambu itu diambil dari Tuhan Yesus bambu itu mereka pakai untuk memukul kepala Yesus zaman dulu waktu guru masih boleh pukul-pukul murid kalau murid yang tidak terlalu bandel dipukul baling tangannya kan kalau murid yang begitu bodoh kadang-kadang guru sudah jengkel dipukul kepalanya gitu artinya bukan hanya Tuhan Yesus dihina Tuhan Yesus itu dibilang seperti orang yang bodoh kamu tahu kan kepala manusia itu lambang hikmatnya manusia jadi Tuhan Yesus kalau kita lihat dari kepalanya dari mulutnya keluarnya hikmat dari Allah mengajar kita bagaimana kita yang hidup sudah bodoh menjadi orang berhikmat itu dipukul kalau kamu lihat dalam bahasa aslinya pemukulan itu bukan sekali tadi saya sudah katakan ada seratus pasukan yang menyiksa Yesus hina Yesus hujat Yesus tadi kan hujat kan Yesus adalah raja yang mereka hujat Yesus hai raja orang Yahudi yang ketiga hajar Yesus hina hujat hajar yang menghajar Yesus disitu kalau kamu lihat bahasa aslinya itu satu orang ambil tongkat pukul sekali kasihkan itu bu bambu itu kepada yang lain pukul lagi kasih lagi pukul lagi kasih lagi seratus kali orang Yahudi kalau membukul boleh empat puluh kali kurang satu tiga sembilan gak boleh lebih dari empat puluh kali itu orang Yahudi tapi ini orang Roma boleh dipukul lebih dari empat puluh kali saya percaya seratus pasukan itu setiap orang dapat giliran satu kali pukul kepala Yesus kamu bayangkan demi dosa kita kepala Yesus dipukul coba orang tua kamu yang kamu hormati kepalanya dipukul gimana perasaan kamu ini Yesus kalau peristiwa ini tidak membuat kamu bertobat dari dosa keterlaluan kita demi dosa dosa kita kepalanya Yesus Allah sejati manusia sejati dihajar dihajar bukan sekali seratus kali jangan main-main dengan dosa banyak orang enteng sekali berdosa cepat sekali pikirannya jahat mulutnya cepat sekali kata-kata kotor perbuatannya jangan demi dosa kita Yesus sudah sangat menderita jangan buat dia menderita lebih daripada itu kemudian apa yang terjadi setelah itu mereka mengolok Yesus melanjutkan perbuatan mereka hina dengan ludah hujat dan hantam karena mereka tidak mungkin melakukannya sampai Yesus mati disitu ada orangnya kalau disiksa mati disitu tapi Yesus memangnya sudah ditentukan akan disalib jam 9 mereka harus cepat-cepat sekarang membawa Yesus untuk disalibkan dan ketika mereka selesai melakukan semua penyiksaan kepada Yesus penganian kepada Yesus penderitaan Yesus mereka memakaikan pakaian kembali kepada Tuhan Yesus dan mereka membawa Yesus keluar kota keluar kota Yerusalem untuk disalibkan jadi begini ya Yerusalem adalah kota dan banyak pintu gerbangnya kalau kamu membaca wahyu ada 12 pintu gerbang setiap sisi ada 4 ada 3 3 3 3 jadi 12 jadi mereka membawa Yesus keluar dari satu pintu gerbang dan pintu gerbang ini tempat orang berlalu-lalang kamu bayangkan ya dan pintu gerbang ini pagi-pagi dibuka orang masuk ke kota itu dan mereka yang lalu-lalang disitu nanti akan melihat bagaimana Yesus disalib menjadi tontonan saya sudah katakan di Indonesia kalau ada orang tabrakan di jalan orang berhenti menonton kebiasaan dan ketika mereka membawa Yesus dari gedung pengadilan sampai ke bukit kalvari apa yang terjadi Yesus itu sudah tidak sanggup memikul salib salibnya kan besar kan dan waktu dia tidak sanggup kita gak tahu berapa kali terjatuh Tuhan Yesus ada orang yang datang dari luar kota lewat jalan itu dan orang itu namanya Simon dipaksa memikul salib kalau kamu baca dalam pengajaran Tuhan Yesus kotbah dia di bukit kalau orang memaksa kamu memberikan jubah luar dan jubah dalam kamu diminta jubah luar kasih jubah dalam gak apa-apa kalau disuruh jalan kamu jalan lagi ekstra jadi orang Yahudi yang dijajah Roma bisa disuruh tentara membuat barang dan ketika Simon ini kita lihat adalah orang kirene dia dipaksa memikul salib Yesus kadang-kadang kalau kita dipaksa ada baiknya ada orang yang diajak-ajak dipaksa-paksa sepertinya datang ke gereja kita lihat apa yang terjadi dengan Simon coba kita buka Markus 15 ada satu yang menarik yang bisa kita pelajari Markus 15 ayat 21 pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon lebih lengkap keterangannya orang kirene kirene itu dari Afrika jauh dia dari Afrika datang ke Yerusalem untuk merayakan pasca dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus jadi Yesus yang sudah tidak kuat karena dia sudah disiksa dia memikul salib dan Simon dikatakan memikul salib Yesus dari belakang jadi mereka berdua memikul salib untuk keluar kota Simon kan datang keluar kota mau ke Yerusalem merayakan pasca jadi Simon karena dia mau merayakan pasca dia disuruh memikul salib secara hukum Taurat Simon itu sudah tidak bisa merayakan pasca karena salib itu dianggap kutuk dia sudah tidak kudus lagi tidak bisa merayakan pasca dia pasti jengkel dipaksa memikul salib Yesus jadi kita bersyukur inilah kendak Tuhan untuk Simon ketika dia membantu Yesus memikul salib pertama-tama dia jengkel dia ingin merayakan pasca sekarang tidak bisa karena dipaksa tetapi roh kudus berkata kepada Simon Simon kamu lihat Yesus itu kamu yang bantu pikul salib Yesus atau Yesus yang bantu kamu pikul salib karena Yesus dalam pengadilan dikatakan tidak ada salah tidak ada dosa tidak bisa disalibkan dan Simon baru terbuka matanya bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang darahnya bisa menghapus dosa walaupun Simon tidak bisa merayakan pasca seperti biasa tapi sekarang dia punya pasca yang sejati itu darah Yesus yang mengalir bisa menghapus dosa baru dia sadar Yesus itu sedang memikul salib saya bukan saya yang bantu Yesus pikul salib kadang-kadang kita pikir Yesus yang pikul salib itu salibnya dia bukan Yesus sedang memikul salib-salib kita supaya kita jangan masuk neraka neraka itu apinya tidak pernah padam bulatnya tidak pernah mati dan tidak ada kawan dan gelap dan selama-lamanya menderita sekarang masa new normal kamu harus membayangkannya apa yang di Alkitab katakan itu belum terjadi contohnya Alkitab berkata ada neraka siapa yang pernah ke neraka belum ada kan kecuali orang yang sudah mati yang tidak percaya Yesus langsung masuk neraka jadi kita harus percaya nah kalau zaman dulu orang kalau menyalakan AC mana ada tutup buka pintu betul gak kenapa sekarang menyalakan AC terus perlu buka pintu aneh kan di Alkitab juga dikatakan nanti di langit baru bumi baru gak ada lagi matahari kalau kita sekarang melihat matahari nanti kalau kita percaya Yesus masuk ke kota Yerusalem baru gak ada matahari lagi gak ada laut lagi gak ada orang mati lagi disitu gak ada kuburan lagi jadi keadaan seperti ini harus membuka pikiran kita jadi waktu Simon dibuka pikirannya dalam situasi yang tidak wajar dia akhirnya percaya Yesus dan waktu dia percaya Yesus coba kamu buka Roma 16 dia tidak sendiri percaya Yesus Roma 16 ayat 13 dia istrinya percaya dua putranya percaya bahkan dua putranya menurut catatan Alkitab dan sejarah adalah pemimpin di gereja mari kita buka Roma 16 ayat 13 kita baca sama-sama Paulus menulis surat kepada gereja di Roma dia menyampaikan salam salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya yang untukku adalah juga ibu siapa ini Rufus yaitu tidak lain tidak bukan anaknya putranya dari Simon orang Girene bukan hanya dia sendiri percaya istrinya percaya Alexander percaya Rufus juga percaya Rufus kenapa namanya disebut karena dia adalah satu dari pemimpin gereja di Jerusalem jadi berbahagialah kita kalau kita sudah percaya Yesus disini saya lihat ya ada ibu yang sudah percaya Yesus ibu bisa mengajak anaknya percaya Yesus ayah sudah percaya Yesus ayah bisa mengajak anaknya percaya Yesus itu berkat yang luar biasa loh ya jadi bukan hanya kita percaya Yesus seperti Simon tapi seluruh keluarganya sesuai dengan janji Alkitab bisa sama-sama percaya Tuhan Yesus nah kita lihat berikutnya ayat 33 maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Tengkora artinya itu Tengkora Golgota bahasa Ibrani bahasa Latinnya itu Calvari seperti nama gereja kita lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu setelah ia mengecapnya ia tidak mau meminumnya jadi Tuhan Yesus itu disalip di sebuah bukit bukit itu tidak terlalu besar berada di luar kota Yerusalem kenapa disebut bukit Tengkora ya kalau kamu periksa di internet ini gunung batu dari luar ya dari jauh kalau kita lihat bentuk bukitnya itu ada cekukan seperti Tengkora manusia ada matanya ada hidungnya ada mulutnya dari jauh kelihatan seperti Tengkora nah Yesus disalip di tempat yang tinggi dan orang yang lalu-lalang disitu bisa melihat ya salipnya Tuhan Yesus bersama dua penyamun jadi sebelum Yesus disalipkan mereka ini memberikan Yesus obat bius yaitu anggur asam bercampur empedu anggur asam itu asam dicampur dengan empedu empedu itu pahit kamu pernah kalau misalnya memasak ikan tiba-tiba empedunya pecah terasa pahit kan jadi kenapa anggur ini anggur asam dicampur empedu itu seperti obat bius mereka ingin begitu Yesus meminum obat bius itu waktu disalip Yesus gak gitu terasa sakit seperti kalau kita sekarang minum yang namanya penkiller panadol dan sebagainya kalau kita lagi sakit gigi tapi disini kalau kamu lihat Yesus mengecapnya Yesus mahatau dia tahu apa yang mereka berikan pada dia dan orang-orang yang disalip itu saya percaya dua penyamun itu dikasih minum itu mereka dua minum tapi Yesus ketika mengecap dia tahu itu obat bius dia gak mau nah itu tandanya apa Yesus itu orang yang rendah jantung dia gak sombong dia kecap dulu loh kan orang beri kepada dia orang itu mau baik loh supaya Yesus jangan terlalu kesakitan waktu disalip dikasih dia minum dia cicipin wah ini obat bius dia gak mau minum dia tahu gak itu obat bius dia tahu kenapa dia mau cicipi karena dia menghargai manusia kamu menghargai manusia gak prajurit yang rendah dia hargai loh kita bersyukur ya kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah tidak menghargai manusia siapapun kamu loh kamu miskin kamu tidak berpendidikan kamu pandai sekalipun Yesus sama-sama hargai Yesus gak melihat kita ini lebih pintar lebih kaya terus dia lebih menghargai kita tidak Yesus sama hormatnya dengan kamu kalau kamu mau hormati Yesus orang ini kan berbaik ya mau kasih Yesus minum Yesus gak bilang eh gak gak usah padahal dia tahu dia cicipi dulu kemudian dia tolak kalau kamu jadi orang Kristen kamu pasti bisa menghargai manusia siapapun dia dan kita lihat Yesus yang tidak mau mengecapnya setelah itu mereka menyalipkan Yesus dan mereka membagi-bagikan pakaian Yesus jadi Yesus itu disalip tangannya dipaku kakinya dipaku setelah dipaku salipnya itu dinaikkan ya waktu salip itu dinaikkan kamu bayangkan orang yang disalip itu waktu tangannya sakit kakinya itu yang jinjitnya bulan depan kalau Tuhan izinkan saya akan berkotbat tentang salip ya waktu dia jinjit begini kakinya udah sakit tangannya tarik lagi ya waktu mereka menyalipkan Yesus mereka menelanjangi Yesus salip itu begitu tempat yang menyiksa hukuman yang paling sakit sampai orang itu mati dan salip Yesus dari jam 9 pagi sampai jam 3 petang 6 jam Yesus kesakitan disitu tapi dia tidak pernah bilang aku sakit aku sakit gak pernah dia hanya bilang satu kali aku haus demi dosa kamu dan dosa saya Yesus rela disalip nah kita lihat disini ketika Yesus disalip pakaian yang dimiliki oleh Yesus itu dibagi-bagi oleh orang yang berada di bawah mereka lagi berjudi loh waktu Yesus disalip itu adalah perbuatan manusia membunuh manusia kalau kamu baca di koran sekarang yang era informasi ICT begitu banyak pembunuhan yang kamu bisa baca dalam berita internet bagaimana orang itu sampai membunuh kalau ini sebenarnya Yesus itu sedang dibunuh dia tidak ada salahnya tidak ada dosanya dia pelan-pelan dibunuh untuk dosamu dan dosa saya dan ketika Yesus disalip pakaiannya itu kenapa disini Alkitab mencatat pakaian Yesus itu dibagi dengan undi undi itu seperti orang berjudi kalau pakaian Yesus itu dibelah-belah mungkin harganya tidak seberapa jadi mereka itu menjudi ayo siapa yang menang di bawah salip itu kita judi dulu siapa yang menang dengan undi dia yang dapat semuanya kan judi kan begitu betul gak taruhannya pakaian Yesus padahal pakaian Yesus harusnya siapa yang ambil Maria kan kamu lihat milik Yesus hartanya satu-satunya diambil oleh penyalip Yesus buktinya apa apa yang mau dikatakan pada kita Yesus itu sangat-sangat miskin sangat apa miskin ketika mati pun ya pakainya gak ada tapi jangan khawatir kalau kamu miskin di dunia ini tapi kalau kamu sudah percaya Yesus kamu jadi orang paling kaya kenapa Yesus itu rela menjadi orang paling miskin begitu dia mati uang pun tak ada uangnya dibawa Judas kan Judas gak kembalikan uang pada Yesus dan pakaian Yesus yang dia miliki satu-satunya juga diambil dia menjadi orang paling miskin dalam surat Korintus Paulus berkata Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya kenapa kita ini miskin karena kita miskin rohani miskin apa rohani kalau tidak ada firman Tuhan ini selama-lamanya kita miskin tapi karena kita diberi firman Tuhan oleh Tuhan Yesus kita menjadi orang yang paling kaya kalau kamu sudah percaya Yesus memang di bumi ini kita bukan orang kaya tapi nanti waktu kita masuk ke Yerusalem baru jalannya dikatakan Alkitab terbuat dari emas sekarang harga emas adalah benda paling mahal jadi Yesus jadi miskin supaya kita kaya dalam Tuhan Yesus nah kemudian mereka memandang Yesus kemudian di atas kepala Yesus ada tulisan tulisan itu lebih jelas kalau kita lihat dalam Yohanes 9.19.19 mari kita buka Yohanes 9.19 gampang ingat ya lebih lengkap disitu Yohanes 9.19 kita baca sama-sama 1.3 dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu salibnya Yesus bunyinya Yesus orang Najaret raja orang Yahudi ini penting ya ketika Yesus di salib ada tulisan INRI itu dalam tiga bahasa bahasa Ibrani bahasa Yunani bahasa Latin kalau yang kamu lihat INRI itu bahasa Latin I itu Yesus N itu Nazaret Yesus Nazaret R itu reks raja I itu Yehuda Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi tulis disitu pemimpin-pemimpin yang TAI mau mengganti kata-kata mereka bilang sama Pilatus jangan kamu tulis Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi tulis ya Yesus mengaku saya raja orang Yahudi Pilatus mengatakan apa yang sudah saya tulis ditulislah disitu gak boleh diganti akan kita pelajari ya nanti nah kemudian kita lihat disini yang menyiksa Yesus itu yang pertama para prajurit tadi sudah kita dengarkan bagaimana mereka menyiksa Yesus dengan hina dengan hujat dengan hajar bersama-sama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya ini sesuai dengan kitab Yesaya 53 Yesus akan mati di tengah-tengah para penjahat nah kita lihat yang berikutnya pelajaran kedua siapa yang menyiksa Yesus siapa yang menghina Yesus menghujat Yesus kita lihat ayat 39 orang-orang biasa yang lewat disitu tadi saya sudah katakan Yesus disalib di luar kota dekat dengan pintu gerbang dan itu adalah pagi jam 9 banyak orang keluar masuk disitu dan mereka yang keluar masuk karena salib Yesus ada di atas bukit kalvari mereka semua bisa melihat Yesus dan Yesus saya katakan minggu yang lalu orang yang paling terkenal pada zaman itu paling terkenal dia sudah 3,5 tahun melayani di seluruh tanah Palestina dan mereka melihat eh Yesus yang disalib itu dan mereka yang tidak percaya Yesus bagaimana mereka menghina Yesus mereka berkata engkau yang mau merubukan baik suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari ingin nanyaannya apa selamatkanlah dirimu jikalau engkau adalah putra Allah turunlah dari salib itu jadi kita lihat ya orang yang tidak bisa meludahi Yesus orang yang tidak bisa memukul Yesus mereka itu ya membuat Yesus teraniaya dengan mulutnya dengan apa mulutnya jadi wajar-wajar kalau jaman sekarang kalau kamu lihat orang yang tidak percaya Yesus mereka menghina Yesus bagaimana sekarang orang menghina Yesus dengan mulutnya saja mereka bilang Allah kan tidak ada istri kenapa Allah yang tidak ada istri punya putra dan mereka lagi menghina Yesus mereka katakan Yesus itu manusia biasa akhirnya bagaimana Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak pada kuburnya begitu banyak ya orang-orang yang menghina Yesus kemudian siapa lagi yang membuat Yesus menderita ayat 41 para pemimpin TAI yang menganyai Yesus ketika Yesus sudah disalib dengan demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia dan mereka berkata ada tiga hal yang mereka katakan disini yang pertama orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan kita tahu ya Tuhan Yesus begitu banyak menyelamatkan orang dan penyelamatan sebelum jadi salib yaitu Lazarus yang dibangkitkan di kota Betani sudah mati empat hari Lazarus Yesus bilang Lazarus keluar dan Lazarus bangkit dan banyak orang di kota Yerusalem yang tahu Lazarus sudah mati empat hari Tuhan Yesus bangkitkan yang kedua waktu Yesus ditangkap bukankah Petrus memotong telinga dari hamba imam besar dan Yesus sambungkan telinga orang itu dia selamatkan kalau enggak orang itu enggak ada telinga lagi kan orang lain dia selamatkan kok dia sendiri tidak dia bisa selamatkan Yesus kalau mau turun dari salib gampang kenapa dia tidak mau turun karena dia menanggung dosamu dan dosa saya nanti saya akan kasih tahu kenapa Yesus dianiaya dan dia tahan sampai detik yang terakhir kemudian hinaan kedua mereka berkata ia raja orang Israel kan ada tulisannya itu kalau dia betul-betul raja betul-betul dia mesias baiklah ya turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya intinya begini semua orang itu ingin Yesus turun dari salib Yesus disalibkan itu karena dosa-dosa kita sudah direncanakan sebelum Allah membuat langit dan bumi ini kalau kamu ditanya rencana apa yang Tuhan rencanakan sebelum dia menciptakan langit dan bumi yaitu Yesus harus disalib dan ketika Yesus tidak turun yang ketiga mereka lagi mengejek kalau dia bisa turun kami akan percaya kepadanya yang empat tiga ia menaruh harapannya kepada Allah baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata aku adalah putra Allah inilah inti dari Yesus disalib yang pertama Yesus bilang dia raja raja itu mereka ingin menyelamatkan mereka dari Roma jadi kalau kamu lihat ya kalau mereka harapkan Yesus tiba-tiba turun dari salib dan Yesus kalahkan pasukan Roma Yesus buat Israel merdeka bukankah enak hidup mereka itu yang mereka harapkan yang kedua mereka menyelamatkan Yesus karena Yesus mengaku dirinya adalah Allah putra Allah itu yang membuat mereka menyelamatkan Yesus tetapi kenapa Yesus walaupun dianiaya oleh serdadu diejek-ejek oleh semua yang lalu-lalang kemudian diejek-ejek oleh pemimpin-pemimpin yang terakhir ayat 44 dia juga diejek-ejek oleh penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus yang mencela Yesus kamu bayangkan penjahat yang di sebelah Yesus itu juga mengejek-ngejek Yesus tetapi kita bersyukur Simon yang dipaksa memikul salib akhirnya percaya Yesus kita juga bersyukur dua penyamun yang disalibkan bersama Yesus satu di antara mereka pertama-tama kedua-duanya mengolok-ngolok Yesus nah kalau orang disalib dia akan mati tidak lama lagi dia orang yang akan mati tidak lama lagi dia itu mengeluarkan kata-kata yang paling kotor kata-kata apa itu dia bisa maki-maki tentara-tentara yang menyalibkan dia dia bisa maki-maki siapapun dan saya percaya kedua orang ini mengejek-ngejek Yesus apa yang mereka ejekkan karena disitu ada tulisan raja orang Yahudi Yesus dari Nazaret tetapi kita bersyukur dari pelajaran firman Tuhan satu di antara mereka setelah dia mengolok-ngolok Yesus dia melihat tulisan itu dan dia melihat bagaimana Yesus bersikap ketika dia menderita ini nanti akan kita pelajari sebagai orang Kristen bagaimana kita bisa bersikap seperti Yesus bersikap dan satu dari mereka akhirnya percaya dia berkata kepada kawannya setelah dia sadar kita berdua ini wajar kalau disalib kita manusia itu pantas kalau dilempar ke neraka pantas sekali kenapa kita tidak dilempar karena Yesus sudah disalib dia berkata kepada kawannya kita ini ya penyamun penjahat kita pantas dihukum mati seperti tapi Yesus tidak ada dosanya dan dia baru sadar Yesus itu mati untuk dosanya makanya dari saat itu dia berkata kepada Yesus Yesus kalau engkau datang sebagai raja ingat akan aku inilah kalimat yang harus kita ucapkan Yesus akan segera datang kalau kamu lihat berita terjadi gempa COVID-19 begitu banyak LGBT itu tandanya Yesus akan segera datang menjadi raja segala raja jadi waktu Yesus datang sebagai raja segala raja dia tidak langsung datang ke bumi dia datang di angkasa di langit dan kita yang percaya Yesus akan diberi tubuh mulia seperti tubuh Yesus yang bangkit akan diangkat ke angkasa dan orang yang mati dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan dulu setelah itu kita diberi tubuh mulia bersama-sama naik ke angkasa bertemu Yesus di situ dan Yesus ketika diminta seperti itu oleh orang yang pernah menghina dia langsung Yesus maafkan dia kadang-kadang kita kan pernah dihina orang dia minta maaf sama kita kita tidak mau maafkan Yesus dihina oleh orang itu tapi Yesus tahu dia sudah bertobat dia berkata Yesus kalau engkau datang sebagai raja ingatlah akan aku apa yang Yesus jawab aku gak mau ingat kamu rasainmu nanti enggak Yesus bilang pada hari ini juga engkau akan bersama aku di sorga di gerdaus karena siapa Yesus mati dulu baru dia mati dan mereka bertemu pada hari itu di sorga kamu kalau datang ke gereja ada gak bilang sama Yesus Yesus ingat akan aku Yesus tidak pernah melupakan kita loh kita yang lupa sama Yesus jangan lupa sama Tuhan Yesus tiap hari kita bisa bertemu dengan dia dalam firmannya apalagi ya di hari minggu ini istimewa sekali kamu bisa datang ke gereja duduk dengan sistem protokol kesehatan kamu bisa menyanyi memuji Tuhan kamu bisa berdoa berlutut mendengarkan firman Tuhan ini adalah contoh surga kalau kamu ditanya surga seperti apa ya seperti ini orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus mau datang menyembah Yesus kalau kamu diundang Pak Jokowi ke istana kamu mau datang gak saya pikir pasti semua mau datang ya kalau gak ada jas bikin jas kalau gak ada bati bikin bati kan kalau perlu tes tes juga supaya bisa ke situ tapi tiap minggu kita diundang Tuhan Yesus datang ke gerejanya jangan kita tak datang kecuali kamu sakit jadi kita sudah belajar ada empat kelompok manusia yang menghina Yesus satu serdadu orang kulit putih seratus orang seperti banteng-banteng menyuruduk Yesus dalam masmur dua-dua dikatakan banteng-banteng pasan yang ganas mereka menyuruduk Tuhan Yesus bersama-sama para pemimpin yang kedua orang yang lalu-lalang orang biasa juga mengejek Yesus hina Yesus dengan kata-kata karena tidak bisa lagi kan meludah ke atas kepada Yesus tidak bisa lagi dengan tangan memukul Yesus kemudian para pemimpin juga masih menghina Yesus intinya Yesus kalau engkau putra Allah kalau engkau raja turun dari salib kalau Yesus turun dari salib semua manusia turun ke neraka Yesus tidak mau turun dari salib karena iblis yang ingin dia turun dari salib dia tidak mau karena dia rela mati untuk kita setelah dia mati nah kita lihat disini dia mengalahkan maut dia bisa bangkit pada hari ketiga orang yang membunuh Yesus itu orang yang paling berani kenapa? karena Yesus bisa bangkit misalnya ya ada orang mau membunuh saya terus saya dibunuh tapi saya bisa bangkit kira-kira pembunuh itu ada gunanya gak membunuh saya karena saya bisa bangkit kamu bayangkan ya Yesus itu adalah pemberi kehidupan dia bisa bangkit dari kematian Yesus itu rela mati karena dia bisa bangkit Tuhan Yesus Tuhan Yesus kenapa dia rela mati karena dia bisa bangkit kamu yang percaya Yesus ada keluarga kamu yang percaya Yesus sudah mati mereka akan bangkit itu kekristenan tidak ada di tempat-tempat lain ajaran seperti ini gak ada Yesus disalib kenapa? ada pelajaran yang pernah saya katakan yang pertama kalau kamu buka Yesus itu dia menderita tapi dia tidak mengeluh tidak menge mengeluh penting ya saya tidak tahu kamu menderitanya apa sekarang tapi jangan mengeluh kalau mau mengeluh berlutut di gereja kasih tahu Tuhan Yesus dia akan tolong kamu ingat baik-baik ya jangan mengeluh yang kedua Yesus disalib kenapa dia tidak banyak kata-kata itu karena dia mengasih kita kalau kamu baca 1 Korintus pasal yang ke-13 kasih ada 15 kriteria 15 kriteria pertama adalah panjang sabar sabar terhadap orang yang tidak kita senangi Yesus itu dianyaya oleh prajurit oleh orang yang lewat para pemimpin dan oleh penyamun tapi dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat bahkan dia mendoakan musuhnya sehingga musuhnya ada yang percaya dia penyamun percaya dan kepala pasukan percaya Yesus dia panjang sabar panjang sabar itu artinya terhadap orang yang tidak bersahabat dengan kita kita itu sabar yang kedua yang kedua Yesus itu kasih karena dia sabar walaupun sakit waktu dipukul dikenakan mahkota duri disalib dia itu rela sakit sampai dia mati disalib dari jam 9 sampai jam 3 6 jam kenapa dia bisa dalam situasi yang begitu sakit dia tetap bertahan karena dia sabar bahasa aslinya panjang sabar itu makrotumia panjang sabar itu adalah Allah walaupun kita itu menjadi orang berdosa belum mau bertobat Allah tetap menunggu kita bertobat itu panjang sabar yang kedua Yesus walaupun sakit dalam keadaan yang sangat susah Yesus tetap bertahan karena dia sabar kata sabar yang berikutnya itu bukan makrotumia tapi hupo mone hupo itu di bawah hyper di bawah tekanan hyper itu di atas hupo itu ditekan hypo ya ditekan tapi tidak pecah dalam peristiwa fisika dan kimia itu adalah intan ada orang kalau mau menikah dia akan beli cincin diamond intan intan itu rumus kimianya tidak beda dengan arang yang kita pakai untuk bakar sate arang kalau kamu lihat di bawah mikroskop adalah karbon C arang 1 kilo paling-paling 10 ribu kan intan sebiji kalau kamu lihat di mikroskop unsur kimianya apa juga karbon tetapi kenapa dia lebih berharga karena ditekan di dalam bumi dengan tekanan yang berat dia tidak pecah ya hupo mone ditekan-tekan-tekan dia tidak pecah akhirnya intan satu buah saja yang kecil satu karat harganya bisa 100 juta inilah orang Kristen kamu harus panjang sabar ketemu orang-orang yang sering ngejek kamu kamu jangan balas ejekan dengan ejekan tapi kamu berdoa memberkati orang yang mengutuk kita itu orang Kristen loh Yesus berdoa untuk musuhnya dan ada musuhnya yang akhirnya percaya dia yaitu penyamun yang sebelumnya mengolok dia yang pertama kalau menderita jangan mengeluh kecuali sampaikan keluhan kita kepada Tuhan dalam doa satu ya yang kedua salib itu membuat kita orang yang panjang sabar dan sabar ya seringkali kita kurang sabar ya kemudian yang terakhir ya kita lihat salib itu adalah kekuatan Allah dimana pencobaan kalau datang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita jadi Tuhan izinkan ya Yesus menderita dan Tuhan tahu ya Yesus bisa setia sampai dia mati sekarang pun ya kalau kamu ada pergumulan kamu ada penderitaan ya Tuhan sudah tahu kamu bisa menanggungnya mari kita buka ayat yang terakhir 1 Korintus 10 ya ayat 13 sebagai penutup kita buka 1 Korintus pasal 10 ya ayat 13 kita baca sama-sama ya kalau sekarang kita menghadapi tekanan-tekanan kehidupan dalam masa pandemi covid ini Tuhan tahu kita bisa melewatinya karena dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya 1 Korintus 10 ayat 13 1 2 3 pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya jadi Yesus dicobai supaya turun dari salib dan Yesus punya kekuatan dia sampai mati dia tidak turun dari salib sehingga kita bisa diselamatkan jadi kita sudah belajar hari ini bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dan bagaimana penyalipan Yesus Yesus menderita karena dia dianiaya oleh siapa? satu oleh serdadu-serdadu yang jumlahnya itu tidak kurang dari seratus orang yang kedua diolok-olok oleh orang yang lalu-lalang yang ketiga dia diejek oleh para pemimpin yang keempat dia juga diejek oleh penyamun tetapi dia tetap panjang sabar dalam penderitaan dia tidak keluh kesah dan dia menunjukkan dia adalah Allah yang panjang sabar yang sabar dan yang terakhir kita jangan lupa walaupun ada penderitaan Allah memanggil kita bukan hanya untuk percaya Yesus ingat ya dia ingin kita bisa menderita untuk Tuhan Yesus kita bisa menderita untuk Tuhan Yesus dan kita tetap bisa setia kenapa? karena Allah tahu penderitaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita akan menjadi intan menjadi seperti apa? intan walaupun ditekan kita tidak pecah ingat kata apa? hupomone jangan banyak mengeluh yang kedua kalau mau mengeluh keluhkanlah itu dalam doa salib itu adalah pelajaran panjang sabar dan sabar kemudian yang ketiga Allah izinkan kita walaupun dicobai kita menderita tapi dia tahu yang datang pencobaan itu tidak melebihi kekuatan yang diberikan pada kita mari kita berdoa Bapak kami di surga kami kembali mengucap syukur kepada engkau karena Tuhan Yesus adalah putramu Allah sejati tetapi sudah menjadi manusia sejati Tuhan Yesus sudah menjalankan semua hukum Taurat untuk kami dan Tuhan Yesus juga rela mati di salib walaupun sangat menderita sangat sakit sangat dimalukan sangat dihina dihujat supaya turun dari salib tetapi Tuhan Yesus melakukan semua itu dia tidak turun dari salib dia rela sakit rela dihina rela menderita sampai ia mati demi dosa-dosa kami dihapus oleh darahnya ya Bapak kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah memberikan kami teladan sehingga Simon bisa percaya Yesus penyamun sebelah Yesus bisa percaya Yesus dan kami juga mau diantara kami yang mendengarkan firmanmu baik di gereja mu ini maupun melalui online mereka bisa kenal siapakah Tuhan Yesus ya Bapak kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinanmu kiranya kami senantiasa mau mencontoh Tuhan Yesus dan memberitakan salib Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus ya Bapak terima kasih untuk semua ini dengarkan doa kami ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin mari kita bangkit berdiri pujian kita yang terakhir adalah pujian nomor 276 aku mau setia 276 ku mau setia 276 ku mau setia karena ku dipercaya ku mau suci karena ku dikasih ku mau teguh untuk tanggung segala derita dengan pasti menang atas musuh dengan pasti menang atas musuh ku mau setia 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada waktu aku menyelamatkan aku akan menolong engkau ku mau setia ku mau setia karena ku dipercaya ku mau suci karena ku dikasih ku mau teguh untuk tanggung segala derita dengan pasti menangkan seteru dengan pasti menangkan seteru Ku mau cinta pada mereka yang susah, Ku mau memberi dengan rela jantung, Ku mau rendah karena ku tak sempurna, Ku mau ikut telah dan Tuhanku, Ku mau ikut telah dan Tuhanku, Ku mau kasih, karena ya kasihiku, Ku serahkan harta dan milikku, Ku bersyukur, yang mati menggantiku, Ku mau puji, rahmatnya ku diberi, Ku mau puji, rahmatnya ku diberi, Mari kita kembali berdoa, Bapak kami yang di surga, Bapak dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, dan juga kepala dari keluarga kami, yaitu rumahmu yang kekal, ya Bapak kami mengucap syukur, karena kebaktian umum pada pagi hari ini, sudah tiba pada akhir acara, sebentar lagi ya Bapak kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami menyerahkan hidup kami kembali ke dalam tanganmu, mohon engkau yang memimpin kami ya Bapak, baik sebagai anak-anak kecil, yang belum sekolah, yang sedang sekolah, dan juga untuk yang sedang bekerja, ibu rumah tangga, dan kami hamba-hambamu yang melalui engkau, kiranya ya Bapak, engkau menjadikan kami, saksi-saksi yang setia, seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan, ya Bapak kami juga sadar, dimana ada keluarga kami, yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya engkau menguatkan kami, hidup kudus, yang mempunyai pikiran kudus, karena setiap hari kami mau membaca firmanmu, kami mau berdoa, dan kami juga mau mengabarkan firmanmu, ya Bapak tolonglah gereja mu ini, dan juga kami, anak-anakmu, supaya kesaksian yang kami sampaikan, seperti Tuhan Yesus, bisa membawa orang percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka tidak binasa, ya Bapak tolonglah kami, pelihara kami, dalam masa pandemi ini, agar kami dijauhkan, dari segala marah bahaya, dan segala yang jahat, ya Bapak kami tahu, engkau akan menjaga kami, supaya kami tidak tersandung, supaya kami bisa, ketika Yesus datang, kami bisa menjadi orang, yang punya tubuh mulia, yang bisa menyongsong Yesus di angkasa, dengan penuh kegembiraan, kiranya kami dalam hidup kami ini, dapat terus meninggikan, memuliakan namamu, karena engkau lah ya Bapak, yang mempunyai segala kuasa, dan segala kehormatan, segala kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, Amin. Silahkan duduk, saat duduk, Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu, dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai, sejahtera, diberi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.